Jika Anda tak kunjung menemukan sebuah notebook entry-level yang memuaskan dari sisi desain dan kualitas materialnya, coba tengok HP BW002AX yang akan kita review berikut ini. Sebuah notebook 14 inci bertenaga AMD APU A9 Dual Core yang menjanjikan komputansi cukup mumpuni untuk office dan multimedia ringan. Kalau Anda pertama melihat notebook ini, kami yakin Anda pun setuju jika HP 14 ini menawarkan kualitas kosmetik di atas rata-rata notebook pada level harga yang sama. Mulai dari pemilihan kombinasi warna Cassie dengan paduan gold metal dan dark brown menyerupai wood panel, nuansa krom pada logo dan cover engsel, serta tekstur mirip debu-debu halus pada bingkai LCD. Menjauhkan kekurangan dari sisi material yang memang didominasi bahan plastik. Dimensi ketebalannya mungkin kurang menarik untuk Anda yang biasa menggunakan ultrabook, tapi bobotnya yang ringan meningkatkan nilai handling notebook ini, terutama bagi Anda yang sering mobile ke kantor atau ke kampus. Sekalipun plastik, kami tidak menemukan area dengan flex yang berarti. Walau masuk kategori esensial, cover LCD dan uppercase punya kualitas yang solid, kecuali kekuatan hinge yang kurang maksimal hingga perlu sedikit waktu sampai ia kaku tak bergerak saat dibuka. Untuk Anda yang kurang berkenan dengan warna gold, seri ini juga tersedia dalam warna silver metallic dengan SKU HP14BW-001AX. HP14BW-002AX menawarkan sistem on-chip dual core dari keluarga AMD APU generasi 7 berasitektur excavator dengan codename Stoney Ridge. Serupa dengan saudara versi high-endnya si Bristol Ridge, AMD APU A99420 ini punya benefit clock speed yang lebih tinggi dari generasi terdahulu Carizo. Terima kasih untuk arsitektur baru yang memungkinkan ia mengkonsumsi daya yang sama, yakni TDP 10-25W, namun bisa berjalan di clock speed mulai dari 3GHz hingga 3,6GHz. Di dalamnya juga terintegrasi GPU Radeon R5 dengan 192 shaders dan GPU clock 800MHz. Sayangnya ia hanya mendukung single channel DDR4 2133MHz. Kapasitas RAM secara default sudah dibekali 4GB DDR4 yang masih bisa Anda tingkatkan hingga 16GB dengan 2 buah slot RAM yang ada. Ia juga dibekali dedicated GPU yakni AMD Radeon 520. Ini memungkinkan ia bisa memanfaatkan Hybrid Course Fire, sebuah teknologi yang memungkinkan 2 GPU bahu-membahu mengeksekusi perintah dari aplikasi yang mendukung. Untuk storage, HP 14BW002AX hanya menawarkan sebuah slot SATA 2,5 inci yang sudah terpasang HDD 1TB 5400RPM. Untuk Anda yang menginginkan opsi dual storage, mau tidak mau harus menggunakan solusi HDD Caddy, sebab ia tidak menawarkan slot M.2. Sesuai nama tipenya, HP 14BW002AX dibekali panel 14 inci beresolusi HD768P. Sekalipun belum menawarkan anti-glare atau fitur IPS, kualitas gambar cukup membuat kami terkesan. LCD yang ia gunakan masuk kategori bright color dengan akurasi dan range warna yang memang cocok untuk produktivitas office, editing foto ringan, dan multimedia. Black level dan kontrasnya bukan poin yang menonjol. Untungnya, untuk Anda yang suka game-game casual dengan banyak scene gelap, tingkat brightness yang ditawarkan cukup menolong. Tidak disertakan fitur optimasi kualitas layar seperti yang ditawarkan Asus dengan Splendid Technology atau Asus True to Life-nya. Tapi overall, kami cukup puas akan kualitas tampilan yang diberikan. Untuk kelengkapan IO port juga penempatannya, laptop ini kami nilai sudah cukup baik. Hampir semua port penting seperti D-Sub, HDMI, RJ45, dua buah USB 3.0 ada di sebelah kiri yang tidak akan mengganggu gerak tangan Anda saat mengoperasikan mouse. X-House dan charging port juga ada di sebelah kiri. Sedangkan di kanan agak kebawah, ditempatkan lagi sebuah port USB 2.0 dan SD card reader. Sebelah atasnya ditempatkan optical disk drive jenis DVD burner. Untuk koneksi near-kabel, ia dilengkapi Wi-Fi adapter BGN dengan Bluetooth 4.0. Penampang workstation, selain finishingnya yang eye-catchy juga ditataklin dengan tekstur silky bernuansa wood panel. Satu-satunya yang agak kurang berkenan saat kita review adalah dimensi dan responsivitas tombol power. Terkadang butuh lebih dari dua kali menekan tombol ini sampai laptop bisa menyala. Bekerja di atas keyboard HP 14 ini cukup menyenangkan. Dimensi keycap yang proporsional dan materialnya yang terbuat dari plastik. Menjadikan feedback yang kami rasakan pas untuk kerja ofis hingga gaming sekalipun. Ada di tengah-tengah lah, keras enggak, lembut juga enggak. Susunan layout juga masih menyertakan dedicated button untuk kegiatan paging scroll seperti page up, page down, dan home dalam satu baris di paling kanan. Touchpad memiliki dimensi persegi panjang, cukup untuk yang seringkali dragging pointer membelah layar. Hanya saja responsivitas dan akurasi kadang-kadang miss target. Dua tombol klik kiri dan kanan sama sekali tak mengecewakan. Empuk, minim noise, dan rigid selama kami gunakan. Setelah bottom case terbuka, Anda bisa langsung melihat motherboard, area pendingin, dan part pendukung seperti HDD, juga dua buah slot RAM yang salah satunya sudah terpasang sekeping RAM DDR4 4GB. Bagian pendingin menurut kami tidak ada yang spesial. Hanya mengandalkan sebuah heatpipe yang ditandem bersama heatsink yang menurut kami tergolong kecil. Tapi seharusnya kombinasi sistem pendingin ini sudah mumpuni, mengingat komponen aktif yang digunakan masuk kategori ultra low voltage. Pori-pori sebagai lubang masuk udara segar pada area bottom cover tergolong minim. Nampaknya ini yang menjadikan temperatur cepat naik dan agak susah untuk turun. Sedikit saran, USB vacuum cooler bisa jadi kombinasi yang pas untuk yang butuh kinerja ekstra laptop ini dalam jangka waktu yang lama. Dengan setting close speed yang lebih tinggi dari pendahulunya, AMD A99420 ditargetkan bisa lebih bergegas saat mengeksekusi perintah. Tapi konsekuensinya, daya yang ia hisap juga cenderung lebih besar. Istilahnya, tipikal CPU seperti ini kurang bisa dibawa santai. Solusinya mungkin, Anda harus membuat sebuah profil power management yang saat diaktifkan membatasi persentasi CPU agar CPU ini tidak selalu kebablasan. Tentunya hanya aktifkan mode tersebut untuk jenis komputansi yang tak membutuhkan performa penuh dari CPU. Untuk gaming, HP 14BW002AX mutlak bukan pilihan yang cocok, kecuali casual gaming atau web-based gaming untuk mengisi waktu luang. Kita coba menjalankan game CSGO, fps rata-rata yang bisa ia muntahkan hanya sekitar 10 hingga 16 fps dalam setting paling rendah. HP 14BW002AX menawarkan baterai berkapasitas 42 WH habis dalam waktu kurang lebih 2 jam dengan aplikasi benchmark Battery It Pro Mode Classic yang jika dikonversi ke jenis aplikasi, sama dengan memutar film jenis HD 720p dengan brightness 100%. Artinya, laptop ini kurang berpihak pada mereka yang menuntut sisi mobilitas. Nampaknya, AMD harus lebih banyak meriset produk prosesor mereka, khususnya dari sisi efisiensi. Aplikasi baterai dan power management yang HP berikan juga kami nilai. Belum bisa berbuat banyak, Kesimpulannya, untuk level harga 5 jutaan, jika kita gunakan skala performance to design ratio, HP 14BW002AX ini cenderung lebih menitikberatkan pada desain dan build quality dibanding performa komputansi. Anda bawa majeng? Laptop ini nggak akan malu-maluin, apalagi pasaran. Tak akan ada yang menyangka jika ia punya bandrol 5 jutaan, dan hanya ditenagai hardware kelas pemula. HP 14BW002AX adalah notebook entry level dari HP untuk Anda yang ingin bergaya dengan budget terjangkau. Terima kasih telah menonton!